Ini perkembangan setelah dilakukan pemupukan barusan lor Pembungaannya dia semakin lebih banyak lor Nih, lihat nih Nah, hijaunya dia hijau pekat Ini daun yang berkualitas bagus Penyerapan nutrisinya maksimal lor Nih, lihat nih Bunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel kawan ya Tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian Dengan metode perawatan semi-organik Nah, sekarang hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 Waktu sore hari sekitar pukul 15.55 Ataupun jam 4 sore kurang 5 menit Nah, untuk cuaca di sore ini seperti ini lor ya Seperti mendung dan juga ini sudah ada terdengar suara geleger-geleger gitu lor ya Dan sepertinya ini akan turun hujan nanti sore Nah, dan ini update terbaru cabai rawit kaliber hari ini Di usia 193 hari setelah tanam Dan hari ini akan saya lakukan pemupukan susulan kocor Untuk berfungsi untuk yang pertama untuk memacu pembungaan dan pembuahan agar lebih lebat Kemudian mempercepat dalam proses pembentukan buah Kemudian mempercepat dalam proses pembesaran buah Dan juga pematangan buah Dan ini lor nih, lihat Wow Geplak-geplak Sangat, apa namanya lor ya Sangat gimbal sekali Dan juga ini imut-imut sekali lor nih Gemoy-gemoy sekali buah cabai rawit kaliber ini ya Nah, selain pupuk yang digunakan Selain untuk mengoptimalkan pembungaan dan pembuahan Juga berfungsi untuk mencegah Dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman kawannya Seperti penyakit patek ataupun antraknosa Kemudian penyakit bercak daun Penyakit layu pusarium maupun layu bakteri Dan berbagai penyakit tanaman lainnya Karena pupuk yang saya gunakan kali ini adalah multipungsi Begitu kawan ya Dan hari ini di usia 193 hari setelah tanam Rupanya sudah mulai banyak buah yang matang seperti ini lor Nih, wow It's amazing lor ya Buahnya cakep-cakep lor Nih, wow Bagus lor ya Nih Dan ini adalah calon buah untuk petikan yang ke-18 nanti Dan ternyata mendekati bulan Apa, idul pitri Ini harga cabai rawit disini sudah mulai Mahal lor ya Harga cabai rawit kaliber ini sekarang tembus di angka 40.000 rupiah Nih lor Bisa dilihat buahnya Wow itu lor Amazing ya lor ya Nah Untuk mengoptimalkan pembungaan dan pembuahan ini Supaya tidak terjadi kerontokan Supaya lebih lebat lagi Maka Akan saya pupuk hari ini Nih lor Seperti ini hari ini Tuh Ini supaya mempercepat proses Pembentukan buah Ini bunga juga semakin banyak lor ya Nih Ini Nah ini dalam proses Pembentukan buah nih Yang ini nih Nah yang ini proses Pematangan buah Tuh Seperti ini lor Ya kan Nah mari kita lebih ke sini lagi Nih Tuh Wow Is amazing lor ya Alhamdulillah buahnya Super lebat Kita lebatkan lagi Dengan pupuk yang sudah saya racik Nih Salah satunya Pupuk NPK Klasik Saya gunakan khusus di masa Pembuahan hari ini nih Ini baru pertama kali saya pakai lor ya Dan juga ini nih Baik kawan ya Untuk mempersingkat waktu dan durasi Dan dikarenakan juga Ini Cuaca disini seperti ini lor Nih Selain itu Ini waktu juga terus menerus semakin sore Dan Sebelum saya bahas secara lebih lengkap Dari pupuk dan dosis yang saya gunakan Terlebih dahulu Saya akan menyelesaikan secara keseluruhan Akan melakukan pemupukan terlebih dahulu Muzik Muzik Terlebih dahulu Muzik Muzik Terlebih dahulu Muzik Alhamdulillah kawan ya Untuk proses pemupukan baru saja selesai dilakukan Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 17 lewat 45 menit kawan ya Dan sebentar lagi azan maghrib untuk berbuka puasa Dan ini perkembangan setelah dilakukan pemupukan barusan lor Pembungaannya dia semakin lebih banyak lor Nih Lihat nih Nah Berbunga lagi dia pembentukan buah nih Nih Nah ini juga sama Nah ini kita akan melihat Satu ataupun dua hari ke depan Seperti apa Perkembangan Cabai rawit kaliber ini Setelah dilakukan pemupukan Karena yang intinya begini lor Setiap saya memberikan edukasi Ataupun teknik Itu selalu saja disertai pembuktian Begitu lor ya Dan ini untuk warna daun Dia hijau pekat Lebih tebal Nih Dia keras Daun seperti ini tuh lebih tahan terhadap serangan hama tanaman lor ya Nih Lihat Hijaunya dia hijau pekat Ini daun yang berkualitas bagus Penyerapan nutrisinya maksimal lor Nih Lihat nih Bunganya Nih ini sedang dalam proses pembentukan buah nih Wow It's amazing lor ya Nih Lihat dari sini Nah Nah Dikarenakan Waktu sudah menunjukkan semakin sore Dan sebentar lagi berbuka puasa Untuk pembahasan Pupuk dan dosis Yang digunakan dalam pemupukan hari ini Di usia 193 hari setelah tanam Kemungkinan akan dibahas sekitar hari besok Sabtu Ataupun hari Minggunya Kawannya Karena kalau dibahas hari ini Waktunya tidak memungkinkan Waktunya tidak memungkinkan Nih selain waktu juga Semakin lebih sore Karena saya pun harus berangkat Ke rumah sakit lor ya Dikarenakan Anak saya mulai tadi pagi Dirawat di rumah sakit Dan mohon doanya Semoga Anak saya Diberikan Segera kesembuhan Dan diangkat Penyakitnya Begitu lor ya Nih kalau dilihat Lebih atas seperti ini kawan Nih Nih Lihat Alhamdulillah ya Wow Ini buah semua lor Sekarang tuh Kita lihat dari kesana Nah Ya kan lor Dan bisa dilihat lor Seperti ini tuh Amazing shake kali lor ya Tuh Baik kawannya Kita akan lihat Perkembangan Cabai rawit kaliber ini Setelah dilakukan Pemupukan Dalam waktu Satu Ataupun Dua hari Kedepan Dikarenakan Waktu sudah Semakin Sore Dan sebentar lagi Azan maghrib Kita ketemu Di beberapa hari Kedepan Terima kasih telah menonton Halo kawan Selamat pagi ya Sekarang hari Minggu Tanggal 7 April Tahun 2024 Waktu pagi Sekitar Pukul 8.00 Lur ya Nah Dan ini Adalah Update Terbaru Hari ini Cabai rawit kaliber Di usia 195 hari Setelah Tanam Dua hari Setelah dilakukan Pemupukan Kemarin Dan bisa Dilihat Lur ya Untuk Perkembangan Hari ini Begitu Banyak Calon Bunga Yang muncul Nih Lur Bunganya Semakin Banyak Lagi Lur ya Kemudian Terjadi 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 kerontokan Untuk Seharusnya Konten Pemupukan Ini Tayang Kemarin Di hari Apa Di hari Sabtu Dan hari Minggu Ini Seharusnya Saya itu Melakukan Penyepraian Untuk Pengendalian Hama Griting Tapi Dikarenakan Tuhan Berkahendak Lain Sehingga Ini Belum Saya Rawat Untuk Berikutnya Lur ya Seperti ini Kita akan Lihat Kondisi Tanaman Cabai Yang ada Di Paling Barat Dan Ini Perkembangan Tanaman Cabai Rawit Kaliber Yang Paling Barat Lur ya Karena Kesanannya Nggak ada Lagi Kebun Dan Ini Tanaman Yang Tingginya Sudah Mencapai 2,5 Meter Tuh Lur Buahnya Banyak Tuh Bunganya Semakin Lebih Banyak Lagi Kita Geser Kesini Sedikit Tuh Itu Pembentukan Buahnya Lebih Cepat Lur Tuh Berbunga Lagi Alhamdulillah Lur ya Nah Untuk Kualitas Buah Seperti Ini Tuh Glowing Dia Keras Dia Kalau Ditekan Gini Trek Trek Kayak Gitu Karena Bijinya Padat Kulitnya Juga Tebal Kita Geser Lagi Kesini Nih Alhamdulillah Ya Banyak Jadi Begini Lur ya Sedikit Akan Saya Jelaskan Bahwa Ada Yang Ada Beberapa Orang Yang Berkomentar Kang Jangan Dicampur Ini Jangan Dicampur Itu Terus Saya Harus Mengikuti Caranya Siapa Kan Begitu Lur ya Saya Itu Setiap Kali Memberikan Edukasi Sesuai Pembuktian Di Lampangan Andaikan Aplikasi Obat Yang Saya Gunakan Sebelum Sebelumnya Menurut Kalian Itu Salah Ya Dipastikan Tanaman Cabai Rawit Ini Akan Mati Begitu Lur ya Kalau Memang Pembuktian Bagus Dipakainya Tidak Masalah Tanam Tumbuh Subur Sehat Kenapa Harus Disalahkan Begitu Lur ya Nih Saya Juga Tidak Ambil Pusing Ada Yang Mengikuti Teknik Saya Ya Monggo Tidak Diikuti Juga Gak Apa-apa Gak Masalah Yang Penting Saya Edukasi Yang Saya Sampaikan Itu Sesuai Pembuktian Di Lapangan Begitu Lur ya Buahnya Masih Masih Besar Besar Lur Nih Baik Lur ya Sebelum Saya Membahas Lebih Lengkap Dari Pupuk Dan Dosis Yang Digunakan Dua Hari Kemarin Baiknya Simak Dulu Cuplikan Berikut Ini Ada Banyak Pertanyaan Di Kolom Komentar Khususnya Di Facebook Lur ya Kang Gimana Itu Setelah Dilakukan Pemupukan Penyakitnya Nah Disini Akan Saya Jelaskan Untuk Penyakit Tanaman Hingga Hari Ini Alhamdulillah Sudah Pulih Kawannya Dan Bisa Dilihat Dari Atas Atas Kuncup Baru Itu Sekarang Semakin Terlihat Lebih Hijau Ini Yang Paling Parah Terserang Penyakit Bercak Daun Tapi Alhamdulillah Kuncup Baru Ataupun Tunas Barunya Muncul Lagi Disusul Dengan Pembungaan Dan Pembentukan Buah Begitu Lur ya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Saya Sarankan Videonya Jangan Disekip Kawannya Karena Ada Tahapan Tahapan Khusus Ketika Mencampurkan Pupuk Yang Saya Gunakan Ini Nah Seperti Biasa Selalu Saya Menggunakan Gula Putih Lur ya Karena Gula Putih Ini Berfungsi Untuk Mengaktifasi Mikro Bakteri Baik Yang Terdapat Pada Pupuk Hayati Kemudian Untuk Dosis Pakai Dari Gula Putih Dari Kapasitas Air Yang Saya Gunakan 100 Liter Saya Menggunakan Gula Putih Ini Sebanyak 125 Gram Dari Kemasan Gula Putih Seperempat Saya Gunakan Dua Kali Pakai Pemupukan Kemudian Untuk Dosis Pakai Gula Putih Dari 20 Liter Air Cukup Gunakan Gula Putih Sebanyak 2 Hingga 3 Sendok Makan Kemudian Untuk Dosis Per 200 Liter Air Ataupun Satu drum Cukup Gunakan Gula Putih Sebanyak 1 Per 4 Gram Setelah Gula Putih Benar-benar Larut Dengan Air Kemudian Untuk Membasmi Penyakit Tanaman Ataupun Mengendalikan Penyakit Tanamannya Saya Pupuk 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 Hayati Dari Trico G Ini Kawannya Kemudian Apa Sih Manfaat Ataupun Kelebihan Dari Pupuk Hayati Yang Saya Gunakan Jadi Sedikit Akan Saya Bahas Lur Ya Pupuk Hayati Yang Saya Gunakan Ini Dia Memiliki Kandungan Mikroba Psedomonas SP Gliocladium SP Tricoderma SP Aspergillus SP Memiliki Kadar Airnya 7,8% PH Nya Juga Cukup Tinggi 7,9 Berbentuk Serbuk Dan Berwarna Coklat Kemudian Untuk Dosis Pakai Dari Pupuk Hayati Trico G Ini Saya Gunakan Sebanyak Kurang Lebih 250 Gram Dicampur Dengan 100 Liter Air Lalu Untuk Dosis Per 20 Liter Air Cukup Gunakan Pupuk Hayati Sebanyak 2 hingga 3 sendok Makan Kemudian Untuk Dosis Per 1 Drum 200 Liter Air Cukup Gunakan Pupuk Hayati Ini Satu Bungkus Ini Kawannya Karena Dari Satu Bungkus Ini Kemasannya 500 Gram Setelah Pupuk Hayati Benar-benar Larut Ataupun Tercampur Merata Dengan Air Dan Gula Putih Pupuk Berikutnya Saya Gunakan Air Leri Ataupun Air Cucian Beras Sebanyak Kurang Lebih Satu Botol Aqua Ini Kemasan 600 ml Diaduk Terlebih Dahulu Kawannya Setelah Air Leri Benar-benar Tercampur Larut Merata Dengan Air Kemudian Saya Aplikasikan Jamur Jakaba Ataupun Jamur Keberuntungan Keberuntungan Abadi Sebanyak 1,5 liter Ataupun 1 botol Aqua Besar Nah Untuk Dosis Jakaba Jika Memang Kawan-kawan Memiliki Cukup Gunakan 2 gelas Aqua Dicampur Dengan 20 liter Air Kemudian Untuk Dosis Jakaba Per 200 liter Air Cukup Gunakan 2 botol Aqua Ataupun 3 Liter Setelah Jamur Jakaba Ini Tercampur Larut Merata Kemudian Untuk Pembenah Tanahnya Saya Menggunakan Asam Humat Dari Jos Ini Kawannya Nah Untuk Dosis Asam Humat Saya Gunakan 500 Gram Ataupun Setengah Kilo Dicampur Dengan 100 Liter Air Nah Sedikit Akan Saya Bahas Dari Manfaat Dan Kelebihan Dari Asam Humat Yang Saya Gunakan Ini Terkhusus Untuk Subscriber Terbaru Dari Mitra Pertanian Channel Kawannya Untuk Subscriber Yang Sudah Lama Mungkin Bisa Disekip Saja Karena Sudah Tahu Manfaat Dan Kelebihan Dari Asam Humat Yang Saya Gunakan Ini Nah Untuk Kawan Yang Baru Bergabung Akan Sedikit Saya Bahas Kawannya Asam Humat Yang Saya Gunakan Ini Dia Memiliki Komposisi Kelarutan Air 100% Asam Humat 70% Memiliki Kandungan Asam Pulpat Sebesar 20% Tres Elemen 1,5% Dan pH Sebanyak 9 Nah Untuk Dosis Pakai Per 20 Liter Air Cukup Gunakan Asam Humat Sebanyak 4 Hingga 5 Sendok Makan Kemudian Untuk Dosis Pakai Asam Humat Per 1 Drum 200 Liter Cukup Gunakan Asam Humat Sebanyak 1 Kilogram Kemudian Untuk Makanan Utama Ataupun Makanan Poko Tanamannya Untuk Memacu Pembungaan Dan Pembuahan Agar Lebih Banyak Dan Lebih Lebat Kali Ini Saya Menggunakan Pupuk NPK Premium Klasik Dari Merek Nopatek Nah Jika Kawan-kawan Bertanya Apa Manfaat Dan Kelebihan Dari Pupuk Yang Saya Gunakan Kali Ini Jadi Sedikit Akan Saya Bahas Secara Lengkap Dan Detail Lur Pupuk Yang Saya Gunakan Ini Memiliki Kandungan Unsur Hara Nitrogen Dalam Bentuk Nitrat Sebesar 12% Unsur Hara Pospat Ataupun P205 Sebesar 8% Kemudian Unsur Hara Kalium Ataupun K2O Sebesar 16% Dilengkapi Juga Dengan Unsur Hara Magnesium Oksida Sebesar 3% Dan Yang Lebih Penting Lagi Pupuk Yang Saya Gunakan Ini Memiliki Unsur Hara Sulpur Ataupun Belerang Sebesar 10% Dan Dilengkapi Juga Dengan Thresh Elemen Nah Dalam Mencampur Pupuk NPK Yang Saya Gunakan Ini Terlebih Dahulu Dilarutkan Ataupun Dicampurkan Di Ember Ataupun Wadah Terpisah Berfungsi Supaya Butiran Ataupun Granul Pupuk NPK Klasik Ini Benar-benar Hancur Lalu Untuk Dosis Pakai Yang Saya Gunakan Dari Kapasitas 100 Liter Air Saya Gunakan Pupuk NPK Klasik Novatek Ini Sebanyak 2 Kilogram Dan Mari Kita Lihat Perkembangan Cabai Rawit Kaliber Ini Melihat Dari Atas Lur Kita Akan Coba Menaiki Ember Supaya Bisa Melihat Lebih Dekat Bismillah Rahim Nih Seperti Ini Daun Terlihat Lebih Hijau Pekat Kemudian Lebih Tebal Yang Menurut Saya Daun Seperti Ini Itu Daun Yang Tanamannya Sehat Lur Dan Juga Daun Seperti Ini Tidak Mudah Terserang Hama Tanaman Nih Kita Lihat Yang Ini Nih Lihat Bunganya Dia Semakin Tumbuh Lagi Diikuti Dengan Tunas Baru Lur Kita Ambil Yang Ini Bismillah Lihat Lebih Dekat Lagi Tuh Pembunganya Dia Muncul Lebih Banyak Lagi Tuh Ya Kan Nih Lihat Yang Ini Yang Dekat Tuh Nah Pertanda Pertumbuhan Cabai Rawit Kaliber Ini Tumbuh Dengan Subur Dan Sehat Sehingga Kelengkapan Nutrisinya Terdapat Pada Pupuk NPK Klasik Kemarin Lur Lihat Seperti Ini Tuh Hijaunya Dia Hijau Bagus Hijau Pekat Karena Warna Daun Seperti Ini Adalah Warna Yang Saya Idam Idamkan Dari Pertanian Cabai Rawit Karena Hijaunya Itu Apa Ya Bagus Intinya Tuh Kan Bisa Dilihat Buah Buah Terlihat Lebih Segar Mungkin Informasi Yang Saya Sampaikan Dari Pemakaian Pupuk Dan Dosis Yang Saya Gunakan Cukup Jelas Kawannya Jika Ada Hal Yang Belum Dipahami Tentang Pupuk Dan Dosis Yang Digunakan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Dan Ataupun Ada Hal Yang Perlu Di Pertanyakan Seputar Pertanian Kawan-kawan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Insya Allah Akan Saya Jawab Sesuai Dengan Pengalaman Dan Pengetahuan Saya Pribadi Dan Apabila Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Memberi Manfaat Untuk Kawan-kawan Ingat Jangan Pelit Untuk Memberikan Like Jangan Sungkan Untuk Tinggalkan Komentar Dan Jangan Lupa Juga Untuk Share Sebanyak Banyaknya Karena Sebaik-baiknya Orang Yang Bisa Memberi Banyak Manfaat Untuk Orang Lain Ingat Pesanku Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Semoga Bermanfaat Terima kasih Dan Sampai Jumpa Di Informasi Perawatan Bermanfaat Berikutnya Terima Terima kasih.